Alhasil, Nova Arianto terus mengingatkan kepada skuad tim Nas U-16 Indonesia agar bisa cepat mengalirkan bola ketika internal game di Jakarta International Stadium, JS, Jakarta Utara, Minggu, 31 Maret 2024. Menurut Nova Arianto, pemain yang ngotot untuk tetap melewati lawannya berpotensi menghilangkan irama pertandingan. Diakui Nova Arianto, anak asuhnya bisa belajar dari pertandingan tim Nas Indonesia kontra Jepang dan Australia di Piala Asia 2023 Qatar. Kala itu, tim Nas Indonesia tak kluk dengan skor 31 melawan Jepang dan 4-0 menghadapi Australia. Kedepannya, Nova Arianto ingin pemain tim Nas U-16 bisa bermain lebih bijak apalagi ketika tampil di ajang kancah Asia. Kini tim Nas U-16 sudah menuntaskan pemusatan latihan, TC, tahap kedua yang mulai digelar sejak Kamis, 28 Maret 2023. Pada kesempatan TC kali ini, terdapat 38 pemain dipanggil. Nova Arianto menilai, kualitas pemain yang mengikuti TC tahap kedua ini jauh lebih baik. Mengingat, 38 nama ini berasal dari tim-tim yang lolos ke delapan besar EPU-16 2024. Dia menambahkan, untuk agenda uji coba, rencana mulai dilaksanakan pada TC Juni mendatang. Kami masih akan buat. Sekarang fokus training camp mengenai fisik dasar. Kami ada uji coba ada di awal Juni. Tutupnya Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.